Intro Kembali lagi di berita seputar Arema dan Sepak Bola Komposisi pemain belakang Arema lawan Barito Putra bakal berubah Puncor memastikan komposisi pemain belakang Arema lawan Barito Putra di laga kedua grup A Piala Menpora 2021 Kamis 25 Maret 2021 akan berubah Asisten pelatih Arema itu sudah melakukan evaluasi bersama pasca hasil imbang 1-1 melawan PS Tira Persikabuh di laga pertama Sebelumnya, tim pelatih Arema memainkan formasi 4 pemain belakang Mereka adalah Rizky Dwi, Muhammad Robi, Bagas Adi, dan Johan Farizi Menurutnya, penampilan kuartet lini belakang Arema itu tidaklah buruk Meski sempat kebobolan 1 gol oleh Ahmad Nufiandani Hanya saja, dari evaluasi yang dilakukan memang perlu adanya perubahan komposisi pemain Dan inilah prediksi komposisi pemain belakang Arema lawan Barito Putra Di posisi fullback kanan ini, Kuncoro mempunyai dua opsi Yaitu antara lain Rizky, Dwi, dan Sandi Ferizal Jika melihat senioritas dan pengalaman, bisa jadi Rizky lebih unggul Karena usia Sandi yang lebih muda darinya Rizky yang masih dalam kondisi belum sebuah 100% dari sakit tipesnya Dimainkan sejak menit awal babak pertama saat melawan PS Tira Persikabuh Alhasil, penampilannya menjadi kurang maksimal Sandi yang dimasukkan jelang turun minum ternyata mampu tampil api Apalagi dalam sesi latihan, pemain asli malang itu diakui sudah berjodoh Dengan sayap kanan Arema yang biasa ditempati oleh Dendy Santoso Sedangkan posisi Johan Farizi di sektor fullback kiri bisa dibilang tak tergoyahkan Apalagi statusnya sebagai kapten tim Arema Sebenarnya di posisi ini ada sosok Didi Arianto Yang sebelumnya juga berpengalaman di sejumlah klub Liga 2 Selain itu, Farizi juga mempunyai keunggulan dalam melepaskan crossing-crossing akurat ke mulut gawang Tentu saja kelebihan tersebut bisa saja memanjakan para pemain depan Arema saat melakukan penyerangan Arema membawa banyak stok pemain di posisi stopper ini ke Solo Lalu siapa yang akan menampingi Bagas Adi saat melawan Barito? Muhammad Robi sempat dipasangkan dengan Bagas di laga melawan PS Tira Persikabu lalu Sebelum akhirnya digantikan Cayo Ruan di babak kedua Sejak masuknya pemain asing asal Brazil itu, pertahanan Arema cenderung lebih kokoh Cayo sebenarnya pilihan tim pelatih Arema dalam squad tim utama Namun, dikarenakan kondisinya yang belum 100% pasca pemulihan cedera otot paha Kuncoro belum bisa memainkannya sejak menit awal Terima kasih telah menonton!